Apa ini, kerajinan enceng kondok, tas enceng kondok ternyata laku di pasar internasional, itu produknya Lamongan itu, ada beberapa perusahaan kecil UKM di Lamongan itu ekspor seperti itu. Kemudian ada juga tas dari bahan saknya beras itu loh, saknya beras sama tepung, itu ternyata bisa dijadikan tas, dilukis di situ dengan media itu. Terus juga laku di pasar internasional gitu. Wah itu kalau kenapa China seperti itu dan Indonesia seperti itu mungkin memang sudah keterbiasaannya dari dulu ya, memang sudah turun temurun seperti itu, yaitu value yang mereka pegang atau nilai-nilai norma yang mereka pegang. Dan ketersediaan barang juga, kan di Indonesia itu terkenalnya dengan rempah-rempah, makanya masakannya itu kaya akan rempah-rempah gitu. Nah itu beda dengan negara-negara di Eropa, di tempat yang lain. Itu kan juga pengaruh dari bagaimana sumber daya kita, kemudian bagaimana value yang kita pegang atau kebiasaan yang sudah tertanam sejak zaman dulu gitu. Nah kemudian ada lisensi juga, contohnya paling enak itu disini contohnya. Untuk mendapatkan lisensi halal, itu mereka, apa ini perusahaan-perusahaan, eh apa restoran-restoran, meskipun itu skalanya masih kecil ya, itu juga mereka harus mendapatkan lisensi dari masjid besar yang melalui proses-proses tertentu. Nah itu kan juga termasuk bisa, skalanya, nah kemudian juga bisa melakukan investasi di negara lain atau sebaliknya. Halo ini, by the way, denger gak ya? Oke. Oke, jadi kesimpulannya, entah itu perusahaannya kecil atau skalanya besar, itu mereka juga bisa untuk menjalankan atau terlibat dalam manajemen secara internasional. Kalau afiliasi, nanti bisa dicek sendiri ya, cuman gambaran besarnya, afiliasi itu bergabung. Kalau bergabung, seperti contohnya gini, ada yang namanya ANN, ANN itu kepanjangannya Asia News Network. Jadi, beberapa berita yang diproduksi di Indonesia misalnya ya, kayak dari beritanya Jakarta Post, itu bisa diterbitkan di Jakarta Post, karena mereka sama-sama berada di dalam satu afiliasi, yaitu ANN tadi, Asia News Network, itu maksud dari afiliasi. Cuman kalau akuisisi itu lebih ke kayak, gimana ya, seperti dimiliki gitu, dimiliki oleh pihak yang lain, misalnya kayak tadi yang Sony dengan Ericsson itu tadi. Seperti diambil alih gitu mbak, cepat nanti dicek lagi ya, nah bisa dipindah alihkan gitu, itu yang namanya diakuisi sih, gambaran kasarnya sih seperti itu pengertiannya. Jadi, misalnya tadinya itu ada Sony, ada Ericsson, cuman Sony tadi mengakui sisi Ericsson gitu, kayak memiliki, mengambil alih gitu loh, seperti itu gambaran kasarnya. Oke, jadi kelas kita, oke jadi itu tadi materi yang sudah saya sampelkan. Jadi, intinya perusahaan itu besar atau kecil, itu mereka bisa terlibat dalam perdagangan internasional atau manajerial internasional. Dan yang terpenting, setiap perusahaan atau organisasi manapun, itu harus sadar akan lingkungan masing-masing, Entah itu lingkungan eksternal atau lingkungan internalnya, karena lingkungan tersebut secara langsung atau tidak langsung, mereka bakal mempengaruhi organisasi tersebut. Intinya seperti itu. Dan bagaimana detilnya lingkungan-lingkungan tersebut mempengaruhi organisasi, itu bakal mbak-mbak sama mas-mas jelaskan di tugas yang akan dikumpulkan besok waktu TTM. Dengan soal seperti itu tadi ya, nanti saya posting. Oke, kalau sudah jelas, saya tutup sampai di sini dulu ya. Saya coba ini cek lagi. Oh iya, saya mau ini ngomongin soal kelompok lagi. Ini dengar ya. Selamat menikmati. Untuk yang kelompok ini, kan tadi sudah ada tugas kelompok yang dikumpulkan waktu TTM. Nah, selain itu juga ada presentasi. Karena ada 6 kelompok, nanti berarti ada 6 bab atau 6 modul yang bakal dipresentasikan oleh mbak-mbak sama mas-mas. Kelompok 1 akan mempresentasikan modul 4. Kelompok 2 mempresentasikan modul 5. Saya tulis ya. Kelompok 1 akan memp мамu. Kelompok 1 akan mempresentasikan dan bandar dis smoothie. Kelompok 1 akan mempresentasikan modul 5. Kelompok 1 akan mempresentasikan modul 6 jelaskan awas yang ke dalam masa. Kelompok 2 akan mempresentasikan log Arenasığımız K helping makini cuma pengisipannya olehThey. Kelompok 2 akan mempresentasikan 인annya melenggan damas. Kelompok 2 akan mempresentasikan kesub Dr. Kelompok 4. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati